pangkat N ya jadi A pangkat N itu adalah artinya A kali A kali A kali A ya titik-titik ini maksudnya sejumlah N ya Nah itu adalah penjelasan untuk bilangan berpangkat artinya kalau misalkan Bu Yismi punya 4 pangkat 3 bagaimana kita nulisnya 4 kali 4 kali 4 ya 4 kali 4 itu ya 16 16 kali 4 itu 64 jadi tergantung perintahnya ya kemarin sudah saya berikan beberapa contoh soal ya beberapa PR ya nanti sebagian sudah saya berikan feedback ya atau nilai yang belum mengumpulkan silahkan ya masih saya berikan kesempatan untuk mengumpulkan tugasnya ya dari sini bisa kita lengkapi ya bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama bilangan pokok dalam suatu perpangkatan ya itu disebut ya bilangan utama ya banyaknya bilangan pokok dikalikan secara berulang disebut ya N gitu sehingga kalau dituliskan A pangkat N adalah A kali A kali A dan seterusnya sampai sejumlah N ya selanjutnya ini ada beberapa contoh ya di slide yang sudah saya berikan disitu bisa dibaca ya jadi bilangan berpangkat ini tidak hanya berlaku untuk bilangan bulat positif tapi juga berlaku untuk bilangan bulat negatif kalau misalkan saya berikan contoh min 3 kali min 3 ya kali min 3 kali min 3 ya maka coba kita hitung ini berapa ini 1 ini 2 3 4 ada 4 buah min 3 maka bisa kita tulis kita tulis min 3 pangkat 4 ya dan seterusnya dari sini kalau misalkan ada yang kurang paham selain absen di kolom komentar kalian juga boleh menanyakan ya jadi foto saja pertanyaan atau soal yang sulit nanti dikirim ke kolom komentar insya Allah akan Bu Ismi balas ya atau jawab nah selanjutnya ada beberapa materi kan tadi yang ingin saya bahas pada hari ini yang pertama tadi adalah apa itu bilangan berpangkat yang kedua adalah perkalian pada perpangkatan ya mendengar kata kali tentunya nanti disini disini kita akan bekerja dengan ya operasi perkalian ya nah nah peropasi perkalian ini ya artinya kita akan menemui soal ya misalkan A pangkat N dikali A pangkat N bagaimana hasilnya ya nah disini coba kita selesaikan dulu kalau ada contoh soal seperti ini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 2 pangkat 3 itu bagaimana? 2 kali 2 kali 2 2 pangkat 2 ditulis 2 kali 2 coba kita hitung total angka 2 nya perkaliannya ada berapa perkalian angka 2 nya 1, 2, 3, 4, 5 artinya 2 pangkat 5 jawabannya dari sini coba perhatikan angka 3 sama 2 kok bisa jadi 5? ini bagaimana? ternyata ketemulah suatu rumus yaitu 3 3 sama 2 biar ketemu 5 itu dijumlahkan nah dari sini ketemu formula bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu rumusnya A pangkat N ditambah N ya jadi kita sudah ketemu satu buah rumus ya rumus perkalian tadi apa? coba sambil ngoret-ngoret bukunya ya kemarin yang belum paham banyak yang WA belum paham buismi tidak bisa menjelaskan secara satu persatu di WA nah disini tolong kalian perhatikan jadi rumus perkalian itu kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N nah jadi perkalian itu ternyata ya pangkatnya harus dijumlahkan ya nah sudah ketemu satu rumus di pegang kita taruh disini A pangkat M dikali A pangkat N A pangkat M ditambah N nah sekarang kalau sudah paham dengan perkalian ya kita masuk ke berikutnya ya perkalian itu tidak hanya satu ya tapi ada lagi yaitu memangkatkan suatu perpangkatkan sudah pangkat dipangkatkan lagi itu bagaimana nah disini contohnya ya coba perhatikan ini saya buat tempat rumus yang bagian atas yang bagian bawah ini saya berikan contohnya contoh perpangkatan itu seperti ini kondisinya nah 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dipangkat 2 yuk coba kita jabarkan 2 pangkat 3 2 x 2 x 2 dipangkatkan 2 ya maka bisa kita tulis 2 x 2 x 2 double ya 2 x 2 x 2 kurung biar kelihatan nah kalian hitung ada berapa duanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 buah perkalian angka 2 maka 2 pangkat 6 nah 3 sama 2 bisa jadi 6 apa hubungannya ya hubungannya adalah dikalikan nah dari situ bisa kita simpulkan bahwa jika ada A pangkat M dipangkatkan N maka A pangkat M dikali N nah dapat 2 rumus ya sampai sini mungkin mulai jelas ya kalian kemarin banyak tugasnya yang dapat nilai 100 artinya belajar mandiri juga bisa paham ya nah disini kalian bisa meningkatkan lagi kemampuannya ya agar makin paham yuk rumus ketiga ya sekarang yang ketiga itu ini memanfaatkan suatu perkalian bilangan ya nah sekarang coba perhatikan rumusnya disini sudah saya jabarkan ya nah kalau misalkan ada soal gini ya 2 kali 5 pangkat 2 artinya 2 kali 5 ini dikalikan sebanyak 2 kali kalian coba hitung kumpulkan yuk 2 sesama 2 2 kali 2 5 dikumpulkan sama 5 5 kali 5 2 nya ada berapa 2 nya ada 2 2 pangkat 2 5 nya ada berapa 5 pangkat 2 maka jadilah rumus 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 loh ternyata ketemu polanya bahwa A kali B pangkat M itu artinya A nya juga dipangkatkan M B nya juga dipangkatkan M sudah dapat berapa rumus ya 3 ya totalnya sudah 3 nah mohon dipahami ya nanti bisa diulang lagi videonya kalau misalkan belum paham nah ini rumusnya di slide juga sudah saya tulis nah kalau sudah belajar perkalian ya perkalian kita akan belajar pembagian pada perpangkatan kalau ada kali pasangannya pasti ada bagi disini coba kita berikan contoh ya kita buat contoh 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2 bisa kita tulis 5 kali 5 kali 5 dibagi 5 kali 5 yuk coba perhatikan atas sama bawah komponennya sama sama-sama angkanya boleh enggak dicoret boleh ya coret 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 nah 5 nya tinggal 1 maka kita tulis 5 pangkat 1 semua bilangan pangkat 1 adalah bilangan itu sendiri dari sini coba kalian hubungkan angka 3 sama 2 bisa jadi 1 hubungannya apa? hubungannya adalah dikurangi yuk rumus keempat diringkes dipahami maka rumusnya A pangkat M dibagi A pangkat N adalah A pangkat M min 1 nah dapat 4 rumus ya sudah berikutnya ya pembagian hanya itu ya satu lagi itu kalau contohnya seperti ini 2 per 3 2 per 3 pangkat 2 maka artinya adalah 2 kali 2 per 3 kali 3 bu kalau enggak bisa disederhanakan terus gimana? yaudah hasilnya seperti itu saja ya jadi enggak usah di otak atik lagi kalau enggak bisa jangan dipaksa ya A misalkan tadi A per B pangkat M itu artinya A dipangkatkan M B juga dipangkatkan M nah totalnya sudah ada 5 rumus apakah wajib harus diketahui? ya wajib kalau enggak bisa rumusnya enggak paham mana bisa mengerjakan ya jadi rumus pertama tadi untuk perkalian kedua juga perpangkatan ya perkalian tapi yang versi perpangkatan yang ketiga keempat dan kelima itu bisa disalin atau enggak slide-nya itu ditandai ya selanjutnya kita masuk ke pangkat 0 dan pangkat negatif serta bentuk akar nah ini banyak yang bingung kemarin nah disini akan saya jelaskan pangkat 0 ciri khas pangkat 0 itu untuk setiap A bilangan realta 0 A pangkat 0 bernilai 1 nah itu kata kuncinya A pangkat 0 bernilai 1 artinya KB bilangan Cah kalau dipangkatkan 0 itu ya pangkat 1 nah sejuta pangkat 0 berapa? 1 ya 900 pangkat 0 berapa? 1 min 100 pangkat 0 berapa? 1 poin enggak peduli minus positif ya segede apapun mau triliunan pun kalau dipangkatkan 0 ya pasti 1 ya dengan syarat A tidak sama dengan 0 ya karena 0 dipangkatkan berapapun ya 0 ya nah itu pangkat 0 saya tulis di rumus ini jadi nomor 6 A pangkat 0 sama dengan 1 ya dapat 6 rumus kita sekarang pangkat negatif nah pangkat kok negatif kuih maksudnya bagaimana? nah ini 2 pangkat min 3 itu sebenarnya adalah kebalikan dari pangkat positif Cak jadi 2 pangkat min 3 itu adalah 1 per 2 pangkat 3 nek ditulis 1 per 2 kali 2 kali 2 ya jadi bilangan pangkat negatif itu adalah kebalikan dari pangkat positif nek dirumuskan A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N nah 7 rumus itu adalah yang harus kamu hafal ya ingat beberapa hari ke depan akan ada ulangan ya nanti akan saya voice ya voice me set satu per satu ya atau saya video call buat hafalan rumus ini jadi tolong disiapkan 7 itu wajib paham wajib tahu ya nah materi berikutnya materi penghujung ya bab ini adalah notasi ilmiah mungkin saat ini kalian belum banyak ketemu tapi suatu saat nanti ya di pelajaran fisika itu kalian akan ketemu notasi ilmiah ini jadi notasi ilmiah itu apa ya bentuk baku dari suatu bilangan positif yang dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N ya dengan syarat A nya lebih dari 1 kurang dari 10 dan N adalah bilangan bulat misalkan notasi ilmiah 2300 nah disitu sudah ada kasih contoh yang lain kalau misalkan bu ismi punya 46.000 ini ya 460.000 nah kayak gini bagaimana notasi ilmiahnya notasi ilmiah itu yang kamu perhatikan adalah 2 angka depan ya 2 angka depan ini coba kalian lingkari dan tulislah bentuk koma pertamanya 4,6 ya coba kita hitung kita taruh koma di sini ya hitung yuk belakang angka 6 itu berapa 1 2 3 4 5 maka 460.000 itu adalah 4,6 dikali 10 tadi berapa angka belakang 4 ada 5 berarti 4,6 dikali 10 pangkat 5 nah coba satu lagi saya berikan contoh misalkan angkanya iku bu angkanya 3 angka depan baru 0 nah misalkan 3,7,2 0 0,0,0 nggak usah bingung yang namanya notasi ilmiah langsung taruh koma di belakang angka pertama jebret ya 3,72 hitung yuk di belakang angka 3 ada berapa 1 2 3 4 5 6 berarti 3,72 dikali 10 pangkat 6 nah coba PR kemarin yang masih salah bisa direvisi silahkan yang sudah saya kembalikan tugasnya misalkan remedy silahkan diulangi di foto di upload lagi di classroom ya settingan waktunya kemarin sudah saya ubah jadi tak terbatas jadi walaupun telat masih saya terima ya nah contoh berikutnya selain positif kalau misalkan bentuknya itu negatif bagaimana bubangkatnya 0,000 dan seterusnya itu nah coba perhatikan 0,000 0,02 yang gampang dulu nah berbeda dengan yang tadi ambil angka yang paling depan kalau 0,000 itu ambil 2 angka belakang ya tulis disini ada 0,2 0,2 ditulis kasih koma nah komanya kan disini hitung yuk mundur ini ada berapa 1 2 3 4 ya 0,2 dikali dikali nah orang-orang yang ke depan hitung 1 2 3 berhenti saja sampai situ kali 10 kom ini ya pangkatnya karena 3 kali mundur pangkat min 3 1 2 3 jadi ngitungnya gini 1 2 3 1 lagi contoh ya sebelum saya tutup materinya 0 0,000 wakil bu gnosing wakil misalkan nah sekarang kalau seperti ini bagaimana lho bu kok kayak ada angka 3 di belakang ya kalian patok aneh untuk notasi ilmiah itu selalu angka ya angka yang selain 0 itu sebagai depan ya coba kalau tadi kan kita ambil 2 ini kita ambil 2 ini nah ini kita ambil 3 ini 4 dikasih koma yuk spread 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maka ditulis 4 5 7 x 10 10 pangkat 9 nah seperti itulah ada beberapa banyak pertanyaan ya kemarin bu kadang di pilihan ganda saya sudah mengerjakan benar kok enggak ada nah itu yang harus kalian ketahui ya pengetahuan kalian harus diasa maksudnya gini yang namanya si pembuat soal itu kadang ya kadang itu mencari ekwivalensi jadi bentuk yang sama untuk kalimat tersebut ya notasi ilmiah tersebut jadi 4,57 ini kan 4,57 x 10 pangkat min 9 ini bisa diubah bentuk lain juga ya jadi kalau misalkan ditulis 45,7 yodi x 10 pangkat min 10 seperti itu jadi kalian harus pinter-pinter menyesuaikan ke dalam bentuk itu ya ke dalam bentuk yang lain jadi itu ekwivalensinya artinya ya jadi bentuk yang setara dari suatu kalimat matematika ya lebih jelasnya lagi nanti bisa konsultasi langsung ya ke saya misalkan bu aku enggak paham tentang masalah ini silahkan ya demikian tadi ya saya menyampaikan materi bab perpangkatan dan bentuk akar sebelum saya tutup saya ulas sebentar lagi ya beberapa menit yaitu materi yang sudah kita pelajari tadi ada apa perkalian bilangan berpangkat yang kedua adalah pembagian bilangan berpangkat ya yang ketiga ada pangkat nol pangkat negatif dan bentuk akar dan yang terakhir adalah notasi ilminya ada tujuh rumus pokok yang harus kalian pahami yaitu rumus pertama sampai tujuh yang ada di papan tulis ini semua sudah ada di slide tolong dihafalkan ya sewaktu-waktu akan saya ada ulangan dadakan ya saya telepon nanti ya nah selanjutnya tugas yang kemarin dikumpulkan terima kasih atas apresiasinya yang sudah mengumpulkan banyak yang nilainya 100 90 juga banyak banyak yang konsultasi yang gak paham juga nanya saya sangat berterima kasih selanjutnya yang belum masih saya beri kesempatan untuk mengumpulkan lagi karena settingan waktunya sudah saya rubah ya silahkan saya tunggu sampai nanti malam pukul 12 ya silahkan tolong dikumpulkan jika mentok tidak bisa upload di classroom kirimlah ke WA ya jangan banyak alasan ya karena kita belajar harus butuh perjuangan ya di akhir Bu Ismi ada sedikit kata dari Ali Ibn Abi Talib yaitu ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu artinya kalian harus imbang antara akal belajar itu harus imbang semuanya jadi tolong semangat semangat dan semangat saya akhiri pertemuan hari ini sekian jika ada yang salah mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati